Sempat siarkan aksinya secara langsung di akun media sosial kawanan begal sadis di Palembang akhirnya diciduk. Namun masih ada dua pelaku begal lain yang masih buron. Petugas kepolisian dari Polres Tapes Palembang, Sumatera Selatan, menggelebek rumah pelaku begal yang berada di kawasan Pulau Gadung, Kecamatan Sukarami, Palembang. Saat digeledah didapati berbagai senjata tajam yang digunakan pelaku dalam beraksi, serta sejumlah plat nomor kendaraan yang diduga hasil curian. Tersangka update merupakan bagian dari kawanan begal sadis yang aksinya meresahkan warga di kota Palembang. Terakhir kompultan itu merampas sepeda motor seorang pemuda di kawasan kilometer 12 Palembang. Identitas begal itu terungkap usai mereka melakukan siaran langsung di media sosial setelah membegal korbannya pada 10 Mei lalu. Pelaku ini bertiga ya, baru pertama angkat satu, dua lagi dalam pengejaran, dia live di Facebook, di media sosial setelahnya. Dia live, wah dia dengan bangganya dia ada berhasil. Alhamdulillah kita berhasil mengawarkan juga pelaku ini. Untuk selanjutnya kita proses pembangkan BBB-nya ada plat nomor yang sudah dia berhasil di amankan, ada beberapa plat nomor, ada cajamnya juga. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku begal lainnya. Sementara itu tersangka terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun, karena diduga terlibat pencurian dan kekerasan. Deddy Irwansyah melaporkan dari kota Palembang, Sumatera Selatan.